jumpa lagi di channel java romero langsung ajak kita ke video kenapa kamu menang? jika kamu sedang sedih dan ada yang mau nanyakan keadaanmu kenapa kamu menang? tidak kamu tidak? tidak kamu sedih sekarang? iya ini dia laki-laki laki-laki harus bisa menyembunyikan kesedihannya di depan orang-orang yang disayanginya tujuannya apa? agar orang-orang yang disayanginya juga tidak merasakan terbawa apa yang disedihkannya kita sebagai laki-laki itu harus bisa melindungi, mengayomi the next di titik kalau ada orang baru yang datang ke hidup gue gue cowok mikir ini orang bakal penasaran berapa lama ya? sebelum dia cabut juga kayak yang lain udah gak kaget lagi sih kalau ada orang baru yang datang terus pergi ya people come and go bro aduh aduh udah mau seru bro kesewain cumbel pasti guys waduh ayo kamu yang diam-diam yang mana yang mana yang diam-diam dengan kamu itu aku itu aku kalau dihendiam dengan kamu itu aku ya Cil mereka pikir hidupku enak padahal aku hanya berusaha untuk tidak mengeluh bener sih seberat apapun hidupmu hidup kita kalau kita gak mengeluh itu gak akan terlalu terasa berat tapi seringan apapun hidup kita kalau kita cuma mengeluh mengeluh dan mengeluh maka akan terasa berat yes pencinta itu tidak cukup dengan tidak melukai orang yang dicintai tapi juga harus bersabar ketika dilukai orang yang dicintai Gus Baha wow matur pun khutnya Gus Baha mantap kalau ada yang bilang makan mie instan sering-sering yang menyebabkan kanker usus itu hoax maka menyebabkan mie instan sering-sering ususnya yang lengket itu hoax karena mie sulit ini gak itu hoax ini gandum sama aja dengan mie-mie yang lain kamu makan berarti sama aja dok sama kayak mie dok dok di luar juga sama bedanya kalau ini kan bumbunya diwadahin kalau mie dok dok di luar mie cinya langsung pakai sama aja sama aja sama aja bro wah saya gak makan mie instan dok saya makan nasi goreng gak bisa 10 malem sama aja sama aja nyet sama aja nyet guys bikin mie dulu ya aduh bang gak punya mie kalau orang yang sama sakit berarti baik kepadamu bukan berarti dia bodoh tapi level moralnya sudah di atasmu kalau otakmu masih berfungsi kamu seharusnya malu benar setuju setuju bro kalau gitu dimana ketika di dewasakan orang lain itu sesuatu yang belum terjadi itu sudah terlebih dahulu dipikirkan seperti masa depan tabungan rumah usaha nikah kepala keluarga hidup tentram dan lain-lain sekarang tahu kan kenapa laki-laki sering stress dan ngelamun tapi masih aja ditambahin untuk ngertiin mood kamu ngerti kan pas banget ya ya emang seperti itulah jadi curhatan para para cowok para laki para suami para cowok-cowok di luar sana anaknya juga sama buat cowok-cowok yang sabar yang kuat berjuang iya semuanya kuyurnya pak dasarnya tapi hari ini banyak food-food yang memberi kita pelajaran yang baik untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semoga bermanfaat kalau negur orang tegur aja kesalahannya nggak usah menjatuhkan orangnya nggak usah merendahkan orangnya nggak perlu menyakiti pribadinya gitu loh kalau negur orang siap terima kasih bener banget tapi jadi kalau misalkan kamu benci itu benci sifatnya jangan benci sama orangnya karena manusia itu bisa berubah sifat pun sebenarnya bisa berubah jadi kalau ada mungkin temen kamu yang sifatnya belum begitu baik kasih tau siapa tau nanti dia berubah jadi lebih baik next astaghfirullah astaghfirullah astug dissab tahu asgfirullah astaghfirullah astaghfirullah rupamu bang, rupamu warahin gue ini bareng ngibur percaya enggak, besok kamu akan jadi orang terkaya di keluarga kamu akan jadi orang yang sering bagi-bagi duit, bantu saudara dan ajak liburan keluarga pasti dong, percaya dong, harus dong berduit, iya rupanya, yoo, sari duit coweng, so ranking waduh, semuanya cowe yang pernah capi berarti? bapak, bau selang bendebak hahaha hahaha ayo, menangis berarti bapakmu bedoh aduh, cewek itu gak mau kalah pokoknya namanya tabraan loh keren loh, neng di gue terima kasih telah menemani laki-laki yang tidak punya abang kain sehat-sehat selalu, cantik kalo aku udah gede aku mau jadi x-mood mau jadi boss hari-hari ngomong campur bahasa inggris tiap jumat pulang kantor nongkrong bareng sesama x-mood ngomongin proyek besar biar keliatan sukses suara agak digedein biar kedengaran cewek di meja sebelah kalo weekend sarapan di cafe sambal sibuk pesan kopi secangkir harga 40 ribuan minumnya pelan-pelan biar tahan sampe siang demi wifi gratis kalo tanggal tua pagi siang malam makanya minstan kalo menawan jadi orang mudah menyenangkan tapi susah dijalanin jadi orang gede jadi orang gede biasa aja sih menyenangkan ya ada hal-hal menyenangkan kalo susah dijalanin memang susah susah bener udah yang mendingan kita udah dulu aja ya susah jadi orang gede tapi yuk iuk 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 i i Terima kasih.